Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan Om Tris CMKM teman-teman dimanapun Anda berada ini ada satu pengumuman dari Asta Brata Media ini saya ambil 4 jam yang lalu perubahan tanggal pintas yang semula tanggal 26 Oktober dirubah ke 4 November karena mungkin sekarang para pandawa sudah pensiun dan ingin beralih profesi jadi petani ini apa maksudnya ini kok para pandawa sudah pensiun ingin berubah jadi petani oke lah teman-teman kita lanjutkan saja ya jadi waduh sudah banyak yang menanti tentunya ini luar biasa ya jadi teman-teman saya itu setiap hari tontonan saya wayangnya sebenarnya bukan Asta Brata saja banyak ya tetapi pentas yang dinanti ya itu masak barin luar biasa sih sebenarnya beruntung jadi manusia kemudian bisa dalam banyak fansnya ya terkenal di mana-mana ya ya kemudian juga plus minusnya ada ya plus minusnya minusnya ya wak ya resiko jadi pabrik figur ya kadang-kadang banyak di komentar yang negatif itu itu resiko dan seorang skriman tentunya sudah kuat kemudian ini teman-teman ah ini flyer daripada Asta Brata Media sudah keluar tapi berupa pengumuman ya pengumuman artinya seperti itu ya mau apalagi ya kita terima saja berarti tanggal 26 saya sudah siap-siap untuk meliput ternyata masih ditunda berapa hari lagi lumayan ya oke coba kita bacakan ya bu ini teman-teman ternyata yang punya gawe adalah Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk ya temu wicara dalam rangka penguatan sektor pertanian dalam memujudkan kedaulatan pangan di Kabupaten Nganjuk jadi pentasnya di pendopo Kabupaten Nganjuk tapi yang leading sektor adalah Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk teman-teman dan sahabat dimanapun anda berada di pendopo Kabupaten Nganjuk sudah lama sekali ya tidak ada wayangan disitu ya jadi dulu sering ada wayangan sekarang tidak ada tentunya kalau masak berpintas di pendopo mudah-mudahan di pendopo ya tidak dibuatkan panggung sendiri kalau di pendopo kan tinggi kemudian undangannya berada di luar pendopo kursi itu lebih bagus dan lebih berwibawa ya itu ya teman-teman kemudian coba kita bacakan selanjutnya ini teman-teman gambarnya Mas Akbar dengan Pak PLT Bupati Nganjuk dan disitu ada Cak Selindru kira-kira ya perlu saya sampaikan teman-teman kenapa Nganjuk ini masih dipegang PLT karena Bupati yang lama telah berakhir masa jabatannya kemudian diisi PLT sambil menanti pelkada serentak nanti ya sambil menanti pelkada serentak lagi makanya mungkin judulnya kok pendopensiun ya Pak Bupati ini mungkin segera mengakhiri jabatannya karena nanti pelkada tentunya akan diganti oleh Bupati yang baru ya kita lanjut teman-teman wow ini teman-teman ternyata ini pak gelaran wayang kulit tentunya galangnya GRM akbar sahalam SSN ya wayang kulit kemudian lakon Pandu Tani wuh lakonnya Pandu Tani berarti ya ini seperti ini menurut saya cerita carangan teman-teman karena disesuaikan dengan ya itu sesuaikan dengan karena yang punya hajat adalah dinas pertanian seperti itu ya kemudian yang jadi pertanyaan kok gambarnya bintang tamu tidak ada sudah dua kali ini ya dulu di kalambak bir kita bersama jadi pemeriah juga tidak ditulis entah kita tidak tahu apa alasannya apa ya apa kecutan waktu itu kita tidak tahu yang jelas adanya seperti itu yang jelas tidak mungkin kalau pintasi kabupaten tidak ditambah pemeriah dari selain astagrata ini teman-teman jadi pak gelaran wayang kulit lakon Pandu Tani dalam GRM akbar sahalam SSN dimeriahkan cak selindru tanggal 4 November 2024 tempatnya di pendobo KRT Sosro Kusumo harus tahu ini namanya saya teman-teman KRT Sosro Kusumo dan mudah-mudahan tempatnya itu di pendobo teman-teman ya kemudian kalau bintang tamunya tidak tertulis tentunya mudah-mudahan nanti kejutan ya kemudian teman-teman acara seperti ini satu hal yang kadang-kadang itu timing skidul acaranya pembukaan itu kalau berdele-dele menjadi kurang nyaman ya misalnya seperti di SMK2 itu pembawa acaranya pembukaan saja jadi waktu pembukaan apa nek pidatoi pembukaan sebelum anuku ada ada katanya satu-satu ada 15 menit sedangkan waktunya akhirnya akan nanti terlalu malam mudah-mudahan acaranya baik acara wayangnya kemudian acara siremonialnya ini bisa waktunya betul-betul di menit ya kalau memang ada acara hiburan sebelumnya kalau perlu pra acara itu harus sudah ditampilkan kemudian acara siremonialnya itu tidak usah terlalu panjang sehingga wayangnya tidak terlalu malam kalau waktunya longgar biasanya ya endalangnya itu santai gak buru-buru waktu itu loh tidak keburu-buru waktu akhirnya sekarang ini fenomenanya limbukan itu selesainya jam setengah satu setengah satu dulu itu kalau limbukan kira-kira jam sepuluh mungkin hanya sebentar saja kemudian goro-goro jam satu malam sehingga lakon itu betul-betul betul-betul lakonnya itu runtut gitu loh longgar dalamnya tapi ya karena situasinya berbeda sekarang memang tuntutannya wayang itu biar menarik harus ada hiburannya lebih panjang ya itulah akhirnya pokoknya dalam harus pintar-pintar semua minit waktu ibulanya kena informasi kena lakonnya kecekel bahasa newa yang kecekel seperti itu itu teman-teman jadi bagi yang belum melihat pintas astabrata tanggal 26 dirubah menjadi tanggal 4 November karena dulu saya sudah sempat menginformasikan berarti ini diralat gitu itu kalau acaranya dinas itu seperti itu ya acara kabupaten mungkin tanggal 26 nya ada acara yang mungkin tidak bisa diganggu gugat ada acara penting akhirnya tetap diganti tanggal 4 November jadi apa-apa teman-teman yang perlu juga saya sampaikan bahwa idola anda ternyata sudah terpilih jadi sudah dipercaya luar biasa jadi luar biasa acara-acara sebesar ini acara-acara di kabupaten itu biasanya menggunakan jalan dari luar kota dulu jarang jalan lokalan masuk seperti itu masuk menjadi acara seperti ini demikian teman-teman ya terima kasih atas perhatiannya akhirnya sampai disini dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video saya yang akan datang selamat menikmati